Saya rasa sih gak mungkin lah segila itu ya Pak Kohar menusuk diri sendiri. Tapi mungkin ada juga orang yang kayak gitu sih. Tapi ya bukan Pak Wiranto yang saya yakin. Kita kan juga tidak boleh tutup mata terhadap sebuah pesan Pak Kohar. Siapa tahu ini hanya warning. Target selanjutnya ada nih gitu kan. Polisi sempat mengatakan ada kaitannya dengan ISIS atau IS, Islamic State. Kan ISIS ini kan sudah terpukul di mana-mana. Hubar kemana-mana. Tapi kenapa di sini, di Indonesia ini masih ISIS? Sebetulnya program deradikalisasi kita ini menurut analisis Ibu Susan sudah sampai tahap yang serius. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id, cerdas dan bernas. Terorisme ternyata belum sepenuhnya berakhir. Kejadian demenes ketika menkopol hukam Wiranto ditusuk oleh seseorang yang diduga merupakan bagian dari jamaah Ansarud Daulah terjadi dan mengagetkan berbagai kalangan. Kali ini menkopol hukam. Tetapi siapa yang menjamin bahwa kelak tidak akan terjadi pada level yang lebih tinggi lagi? Nah, untuk membicarakan hal itu, saya sudah bersama pakar intelijen yang tepat yang akan membicarakan soal itu dan pernah menjadi anak buahnya Pak Wiranto. Namanya adalah Susanink Tias Kertapati sebagai pakar intelijen. Nah, ikuti pembicaraan saya dengan Ibu Susanink Tias. Yuk. Sobat medkom sudah hadir di sebelah saya pakar intelijen yang punya pengalaman panjang terkait dengan intelijen, bahkan pernah menjadi sekretaris panitia kerja DPR untuk undang-undang intelijen. Namanya Ibu Susanink Tias Kertapati. Ibu Susan, aduh ini kesempatan yang langka kita bisa berbicara dengan Ibu Susan. Kita membicarakan tentang insiden yang hebohkan ini terakhir. Penusukan terhadap menkopol hukam Jendral Purna Wiranto, Pak Wiranto. Ibu Susan kan pernah menjadi anggota DPR dari Praksi Hanura ya. Yang notabene berarti anak buahnya Pak Wiranto lah ya. Iya, betul. Jadi nggak tahu persis situasi ini. Kira-kira untuk yang saat ini itu sebetulnya apa sih yang terjadi? Kita tidak bisa langsung melihat ini sebagai tragedi biasa ya. Ini kan mungkin kalau dibilang, saya setuju dengan Pak Yusuf Kala mengatakan ini baru pertama kali gitu loh seorang pejabat. Kalau diancam biasa, tetapi sampai ada penikamannya real itu baru sekarang. Jadi kita harus melihat dan bertanya, mempertanyakan apa sih sebenarnya alasan dari penikam itu kok memilih Pak Wiranto. Kalau dari sudut keilmuan, terorisme itu, terrorizing itu kan bagaimana caranya kita melakukan suatu tindakan yang radikal untuk orang memberikan atensi. Oh, jadi pesan gitu ya semacam? Iya, jadi pesan. Jadi seperti misalnya kayak yang terjadi di Solo, lalu terjadi di Cikesik dan di mana-mana lah itu ya. Itu kan ada pesan yang menyertai dari tindakannya. Jadi meskipun tindakannya minimalis, pesannya wow gitu. Kan efek wow itu yang dicari oleh para pelaku teroris itu. Jadi kenapa Pak Wiranto? Karena kan beliau ini adalah pejabat negara, cukup terkenal, dan senior seorang Menko Polhukam, mantan Panglima TNI. Iya, saya rasa itu kenapa itu dipilih. Tetapi kan kita juga harus melihat sejarah dari Abu Rara ini yang... Abu Rara ini si sang pelaku ya, sang penusuk ini. Berserta dengan temannya yang Andriana ini, yang wanita ini, yang belum jadi istrinya, belum nikah, katanya. Jadi itu usianya baru 20 tahun. Lalu Abu Rara sendiri, kita lihat profilnya. Siapa dia? Siapa dia gitu? Kita kan ingin bertanya. Perjalanan hidupnya dari Medan ke Kediri, lalu ke Bekasi, lalu ke Bogor, akhirnya ke Menes. Bergabung dengan ponpes di sana, ya dengan seorang Abu yang terafiliasi dengan JAD. Ini the firm ya? Bahwa kira-kira kalau polisi mengatakan bahwa ini adalah bagian dari JAD, berarti firm? Ya, saya rasa demikian ya. Lagi pula kan kemarin Bapak Budi Gunawan, Kepala BIN juga sudah mengatakan bahwa ini sudah ditengarai hampir 3 bulan yang lalu. Oh, artinya berarti sudah di ini ya? Jadi memang ini sudah masuk analisa intelijen dan sudah merupakan satu warning. Nah, di dalam hal ini kan masyarakat itu kan sering mengatakan dan ya biasalah netizen mengatakan intelijen kecolongan dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit memberikan gambaran Pak Kohat, bahwa kerja intelijen itu kan tidak melakukan eksekusi. Itu adalah pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan data yang kita sebut sebagai pool bucket, pengumpulan bahan keterangan. Itu untuk masuk ke dalam data-data yang bernama siklus intelijen. Nah, setelah data itu didapatkan, data intelijen, lalu kita ramu, analisa, dan lain sebagainya, kita berikan kepada user. Siapa usernya? Usernya, ya kalau BIN adalah Presiden, kalau BAIS adalah Panglima TNI, kalau BAINTELKAN adalah Kapolri. Nah, dalam hal ini dari pihak BIN sendiri sudah mendapatkan satu analisa bahwa di daerah tersebut itu akan membesar gitu jadinya. Nah, ini kan berarti terjadinya kemarin ada penikaman itu Pak Kohat, itu harus dipertanyakan juga bagaimana kerja APKAM-nya, aparat keamanan di daerah tersebut. Oke. Gitu. Saya harap itu bukan human error. Saya harap itu adalah suatu persandingan cepat, cepat melangkahnya saja gitu, antara pelaku dan APKAM. Karena kan itu cepat sekali prosesnya ya. Dan proses radiusnya juga tidak terlalu jauh. Terlalu jauh gitu. Nah, di situ kan... Apakah ada prosedurnya yang salah ditangani sehingga untuk pejabat selevel menkopol hukum harusnya... Betul Pak. Jadi, kalau menurut pandangan saya, kita harus melihat lagi, kalau sudah ada kejadian begini, kita harus evaluasi tingjau kembali SOP dalam pengamanan pejabat tinggi negara. Sekelas presiden, wakil presiden, lalu kemudian sekelas menteri dan menteri. Jadi, itu semua saya rasa mungkin harus apabila ada yang masih kurang, harus ditambahkan. Kalau saya melihat SOP-nya sih sudah bagus ya. Tapi kan ini masalahnya juga di dalam penanganan apapun, sebuah aturan itu pastinya bagus ya. Kalau bahasa Jawa sering malah mendangki-ndangki gitu loh. Mendangki-ndangki. Jadi, apa? Lebih tinggi daripada yang terlalu rigid gitu ya. Jadi, tapi kan akhirnya pelaksamanya seperti apa? Makanya saya setuju sekali ketika Pak Jokowi itu ingin meningkatkan SDM Indonesia. Supaya Indonesia itu maju ya. Karena kan masalahnya pengawakan sebuah tugas itu tergantung juga human resource-nya. Nah, di dalam hal ini, kembali kepada masalah ini, SOP-nya itu harus dievaluasi. Mungkin juga dalam kondisi, kita lihat juga, misalnya seperti yang kita lihat ini menes. Nah, menes ini apabila memang sudah terlihat sebagai sebuah wilayah yang sebagian besar terafiliasi, ya tentunya harusnya pengamanannya pun ekstra ya. Terafiliasi ke DAD tadi itu? Ke DAD, atau ISIS, atau apa. Di sana banyak yang radikal ya. Dalam hal ini oleh karenanya harus juga pihak upcam-nya ini melakukan satu pendekatan-pendekatan maupun program-program untuk deradikalisasi antiradikalisme dan lain sebagainya. Itu lebih rajin. Dan itu harus antar departemen. Jadi tidak bisa hanya menangani terorisme itu hanya polisi saja, BNPT saja, TNI saja, BIN saja. Saya rasa itu salah. Yang benar adalah melibatkan departemen sosial, pendidikan, agama, sehingga pembangunan manusianya itu sendiri. Dan bagaimana itu pendidikan cinta NKRI, lalu mengerti Pancasila, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan dengan cara apa? Sekarang kan zamannya milenial berjaya ini harus dimodifikasi. Sehingga orang bisa menerima, oh Pancasila gini, asik nih Pancasila. Jadi merupakan suatu hal yang ingin dan membanggakan bagi mereka bahwa mereka Pancasilais. Jadi bukan seperti sekarang yang misalnya berlomba orang justru, sebagian anak-anak muda terpapar radikalisme karena merasa paradikalisme asik. Asik, dan bangga ya. Dalam artian ada beberapa saya melakukan penelitian. Anak-anak muda sekarang itu seperti ingin mencari jati diri Pak Kohan. Lalu arahnya ke sana, kan sayang banget gitu loh. Nah dalam hal ini memang saya rasa kita juga ketika kita lihat Pak Wiranto itu yang disasar ya, saya yakin bahwa temuan BIN ini benar. Bahwa ini adalah terpapar JAD dan kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Budi Gunawan ya. Tetapi di sini saya sebagai analis tentunya saya ingin mencoba, meng-appeal ya. Apakah ada nih titipan ke JAD nih, faktor lain. Oke, titipan ke JAD maksudnya? Titipan ke si pelaku. Oke, apakah faktor lain di luar ya? Faktor lain di luar urusan terorisme. Misalnya apa? Misalnya politik, pribadi, ekonomi, atau apapun gitu. Tapi itu sudah masuk dalam ranah analisis? Kalau di dalam analisa intelijen semua probabilitas itu masuk Pak. Harus masuk. Karena variable pengukur itu dari mana-mana. Itu namanya pool bucket, pengumpulan bahan keterangan. Itu seperti sebuah bug gitu isinya macem-macem. Nah disitulah di ramu akhirnya keluar sebuah analisa yang akan digunakan oleh user kita. Termasuk analisis tentang mengapa waktunya sekarang? Mengapa waktunya sekarang? Mendekati pelantikan presiden. Kita kan juga tidak boleh tutup mata terhadap sebuah pesan Pak Kohar. Siapa tahu ini hanya warning. Hanya target selanjutnya ada nih gitu kan. Kita kan juga agak ngeri-ngeri sedap nih hal ini. Kalau sekarang berani kemain kopol kam, bukan tidak mungkin. Satu saat nanti lebih tinggi lagi. Dan biasanya seorang teroris itu Pak Kohar. Mereka itu selalu ingin mengatakan we are here. Kita di sini nih, kita ada bahasa Betawinya. Lo tahu nggak gue ada nih di sini? Itu sebuah warning bahwa lo hati-hati. Nah lo hati-hatinya ini yang harus kita elaborate. Apa sih ke depan ini? Ini kan ada jenjang waktu hanya tinggal sekian ya. Sampai 20 waktu itu menghitung hari ya. Nah ini harus keamanan ditingkatkan. Tapi sebenarnya begini. Sebaiknya jangan ini hanya seperti pemadam kebakaran. Ketika ada peristiwa seperti kejadian Pak Wiranto kemarin. Baru deh rame. Kemudian setelah itu adem lagi. Maunya tuh kan peraturan dibuat. Peningkatan pendidikan dan latihan dari aparat keamanan. Baik itu TNI maupun Polri. Maupun juga dari aparat intelijen. Itu ditingkatkan. Kalau sekarang sih intelijennya sejak Pak Budi Gunawan yang saya dengar kan semakin baik ya. Pendidikan di BIN juga ditingkatkan gitu. Saya berharap juga di tempat-tempat yang lain seperti di TNI dan di Polri. Ada juga pendidikan bahasa dan lain sebagainya. Itu harus ditingkatkan. Ada yang, ini juga lagi rame di netizen. Yang dipicu oleh salah seorang elit politik lah. Elit politik muda. Yang mengatakan melalui tweetannya di Twitter yang meskipun sudah dihapus lagi. Saya tahu. Mengatakan bahwa, wah ini sih sebetulnya play victim gitu kan. Bermain-main seolah-olah ya dia suruh orang untuk melukai saja. Biar heboh. Karena nanti ada target-target tertentu untuk negosiasi. Apakah kabinet atau kekuasaan. Menurut Bu Susann gimana? Iya silahkan aja ya. Kalau memang kalau orang sudah biasa bermain dengan hoax. Berpikir orang juga nge-hoax juga sih. Biasalah gitu ya. Tapi dalam hal ini. Kalau saya ya. Saya sebagai analis intelijen ya. Apapun yang ada. Itu harus masuk ke pool bucket Pak. Mau itu lucu-lucuan. Mungkin ya bagi petangga saya, bagi teman saya itu lucu-lucuan. Hal yang seperti tadi Pak Wahar sampaikan. Tapi bagi saya sebagai analis intelijen ya tentunya saya. Saya nggak mau begitu aja. Oh ini ada sesuatu nih gininya. Saya masukin ke dalam pool bucket itu. Itu termasuk salah satu unit analisis juga ya. Yang dianalisis juga ya. Masalahnya ini orang kadang-kadang tidak mengerti bahwa sebenarnya variable dan unsur informasi itu harus dari mana aja. Kalau kita ingin misalnya kita melihat seseorang itu perlu diwaspadai. Maka segala masukan mengenai orang itu meskipun itu dari orang yang tidak penting sekalipun harus masuk ke dalam pool bucket itu. Sehingga analisa yang keluar itu betul-betul sudah merupakan analisa yang valid. Nah ke depan ini Ibu. Kan tadi Ibu mengatakan bahwa. Saya rasa sih nggak mungkin lah segila itu ya Pak Kohar menusuk diri sendiri gitu. Atau nyuruh orang untuk lukai saya misalnya. Melukai saya. Tapi mungkin ada juga orang yang kayak gitu sih. Tapi ya bukan Pak Wiranto yang saya yakin. Pak Wiranto yang Ibu kenal nggak seperti itu. Saya kenal Pak Wiranto itu Pak Kohar. Saya flashback ya. Saya kebelakang. Adalah tahun 98. Ketika saya masih bekerja pada sebuah perusahaan. Di mana sering ada kerjasama dengan TNI. Lalu kemudian saya menjadi anggota DPR. Saya ketemu lagi beliau. Menjadi Menko Polhukam Gusdur. Dan sampai sekarang pada akhirnya terus saya pindah dari PDI Perjuangan ke Hanura. Dan saya menjadi anggota DPR beliau. Saya menjadi ketua juga di Hanura. Ya saya termasuk orang yang sering diajak ngobrol lah dengan beliau. Saya tahu pemikiran-pemikirannya matang. Ya walaupun kalau ya saya harus jujur ya banyak masyarakat mengatakan dan tanya sama saya. Aduh mbak ketua umumnya jutek gitu ya. Tapi emang beliau begitu orangnya. Wajahnya seperti itu. Tampilannya, mimiknya seperti itu. Tapi hatinya baik sekali. Dan cerdas beliau itu. Cerdas sekali. Saya rasa ya untuk dikatakan seperti yang tadi Pak Kohar bilang itu. Di netizen ya saya rasa sih tidak lah. Beliau orang yang beragama dan tidak mungkin. Lalu kemudian gila-gilaan gitu melukai dirinya sendiri untuk supaya jadi menteri lagi. Jadi saya rasa sih enggak lah. Atau jadi apapun enggak ya. Atau jadi apapun enggak lah. Ya karena peran yang sudah dimainkan Pak Wiranto sudah cukup. Sudah cukup. Dan apakah dalam posisi peran itu juga Pak Wiranto? Dan mungkin saja beliau sudah tidak mau lagi kok jadi menteri. Karena sudah ya mungkin ingin menikmati hidupnya dengan cucu-cucunya. Apakah itu juga masuk dalam misalnya begini. Pak Wiranto selama ini kan dikenal sebagai ya karena dia menteri koordinator bidang politik hukum dan HAM. Dengan statement-statementnya dan dia harus berada di depan terkait dengan isu-isu besar itu. Itu kemudian menjadi titik sasar juga. Ya tapi apa boleh buat Pak Kohar? Beliau ini adalah Menkopol Hukam. Lalu kemudian di masa lalunya adalah Panglima TNI ya. Dengan sejarah-sejarah panjangnya di TNI. Kalau beliau ini sekarang bicara mengenai masalah keamanan. Ya memang pekerjaannya harus bicara seperti itu. Tugasnya adalah Tupok Hukam. Tupok Hukam itu adalah bicara mengenai itu. Lalu kemudian ada pembubaran HTI. Bisa saja itu kelompok itu yang sekarang sudah kehilangan wadahnya itu ya tersebar kemana-mana. Dan kemudian menjadi satu kelompok-kelompok yang notabene mungkin itu adalah yang bisa kita sebut radikal. Itu bisa saja. Menjadi variabel pengukur untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ada di balik ini. Ataukah si Abu Rara ini bekerja sendiri sebagai lone wolf atau hanya JAD saja. Atau memang dia ada titipan pesan. Itu bisa kita olah seperti itu. Nah yang sepanjang analisis ibu ya. Yang ibu ketahui tiga bulan yang lalu itu intelijen sudah memberikan warning itu konteksnya bahwa akan ada aksi-aksi semacam inikah yang model-model lone wolf. Atau bahwa kekuatan JAD itu semakin meningkat. Kekuatan JAD di ring Banten ini sudah semakin mengkhawatirkan. Dan sekarang ini kan gini Pak Kohar, kalau kita lihat radikalisme itu ada di mana-mana lah tersebar. Kita sangat prihatin. Oleh karenanya saya selalu saya menyerukan pendidikan Pancasila, cinta NKRI harus ada di mana-mana. Supaya radikalisme itu jangan tersebar kemana-mana. Dan merusak tatanan negara. Kita lihat PNS, kita lihat universitas, lalu bukan hanya masyarakat umum, lalu kemudian ke berbagai lini bahkan kearisan-arisan ibu rumah tangga pun sudah terpapar. Jadi itu kan merupakan suatu hal yang kita harus waspadai. Salah satu ciri awalnya mungkin apa mengenal, lebih menyukai hoax-hoax yang terkait dengan identitas. Jadi kan masalahnya sekarang ini, kita ini masyarakat tidak juga memiliki kecerdasan untuk menyerap apa yang diterima. Jadi literasi itu harus terhadap media sosial itu harus digiatkan. Kalau tidak kan nanti pemahaman terhadap apa yang diterima itu benar atau tidaknya. Kan sulit ya. Nah termasuk dalam kasus ini kan tadi dikatakan, wah ini bagian dari upaya skenario untuk salah satunya juga disebut tadi oleh sang elit politik tadi. Untuk mendapatkan dana deradikalisasi yang lebih besar dari luar negeri. Nah sebetulnya program deradikalisasi kita ini menurut analisis Ibu Susan sudah sampai tahap yang serius? Kalau serius itu serius Pak Kohar. Tapi pelaksanaannya itu seperti apa? Saya kritisi ya, jangan marah nih kepada Bapak KBN PT apabila mendengarkan, kebetulan juga beliau teman saya. Jangan hanya masuk ke dalam ranah-ranah seminar, ini kan harus applied ke bawah, kita harus masuk ke dalam jejaring masyarakat. Jadi bukan hanya kemudian mengundang para ahli, itu kan ya itu FGD namanya ya, saya mengundang Pak Kohar aja. Jadi lebih baik begitu. Jadi itu jangan-jangan begitu. Jadi apa yang sudah dianalisa, lalu kita aplikasikan ke bawah. Nah apa sebenarnya? Jadi kita melihat, kan kita melihat terorisme itu tidak bisa tunggal. Kita juga, apakah ada kaitan terorisme dan narkotika dan lain sebagainya. Jadi ada antar lembaga ini, misalnya dengan BNN dan BNPT, itu kerjasama. Kerjasama untuk bagaimana ini meminimalisir terorisme sekaligus mengurangi adanya korban-korban narkoba. Nah itu misalnya seperti itu. Jadi jangan melulu yang namanya kegiatan BNPT itu hanya seminar-seminar saja gitu. Lalu kemudian datang ke sekolah-sekolah hanya begitu. Jadi masuk ke dalam jejaring, masuk ke dalam dunia maya. Bagaimana itu kita melihat netizen, kita melihat buser-buser itu. Supaya betul-betul kita ketahui banget bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat itu. Mengenai radikalisme gitu, apa sebenarnya. Kan kita dalam menghadapi terorisme ini harus kita majukan itu yang namanya deradikalisasi dan anti-radikalisme. Jadi itu... Bedanya, kalau anti bagaimana? Kalau deradikalisasi bagaimana? Sebenarnya itu beda-beda tipis ya. Tetapi kalau anti itu, kita kan memberikan satu kegiatan yang betul-betul kita memperlihatkan kita ini tidak melakukan radikalisme dengan cara seperti ini. Kalau deradikalisasi itu kan biasanya orang yang sudah terpapar gitu. Jadi lalu kemudian kita ajak supaya sembuh lah gitu. Supaya baik kembali gitu. Akar, Nenek, terkait juga dengan proses-proses deradikalisasi. Kenapa saya tadi tanya toal deradikalisasi juga? Kenapa sampai kemudian JAD ini ternyata mereka juga simpul-simpulnya kok terus-menerus masih hidup? Meskipun penumpasan terorisme disebut-sebut terus-menerus juga dilakukan. Sebenarnya pertanyaannya bukan hanya deradikalisasi ya. Tetapi embryo daripada terorisme itu sendiri kan tentunya sudah banyak orang tahu. Macem-macem ada yang idealis, ideologi, ada yang ekonomi, ada yang politik. Politik itu segala macam jenjang. Jangan dibilang bahwa embryo terorisme itu tidak ada unsur politik. Kalau saya tidak setuju. Itu bisa-bisa saja. Tetapi dikembangkan lalu seolah-olah itu adalah unsurnya itu adalah kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Yang sebenarnya ada di balik itu adalah unsur politik. Apa yang berkembang di negara-negara lain kan juga demikian. Jadi jangan sampai menutup bahwa terorisme itu terpisah sama sekali dengan politik. Karena kan selama ini kan di kita kan banyak bahwa, oh itu bukan politik, itu terorisme. Itu terorisme. Nah seperti kayak ketika Pak Wiranto ada yang bilang mencoba untuk mengaitkannya dengan politik, dengan demokrasi. Langsung dijawab kan? Tetapi langsung dijawab, dikatakan enggak ini terorisme. Murni terorisme. Nah hal semacam ini mestinya jangan sampai terjadi ya. Kalau orang intel sih tidak akan mengatakan demikian. Jadi segala kemungkinan. Segala kemungkinan, probabilitas itu harus menjadi suatu masukan. Nah ISIS, tadi polisi sempat mengatakan ada kaitannya dengan ISIS atau IS, Islamic State. Kan ISIS ini kan sudah terpukul di mana-mana. Bahkan sebagian sudah, ya sudah istilahnya kalau orang Jawa bilang ambiar gitu. Ambiar. Kemana-mana, hubar kemana-mana. Tapi kenapa di sini, di Indonesia ini masih eksis? Apa problem utama ini? Ya, ISIS di sini itu kan masuk ke jejaring Islam-Islam garis keras selama kita juga. Dulu kan ada DITII, itu berkembang ya. Ada simpulnya ke sana? Ada, simpulnya ada ke sana. Lalu kemudian berkembanglah tumbuh baru, ada JAD, ada JAT. Nah itu sebenarnya visi-misinya sih hampir mirip. Tetapi itu kan bertautan dengan unsur pimpinan. Ya memang yang satu juga ingin memimpin. Kekuasaan di sini, ini di sini. Tetapi sebenarnya visi-misinya sama. Mereka tuh pasti ingin, sebagian besar adalah ingin, apa, ya yang berbau syariah, lalu kemudian, apa. Kilafa. Kilafa, ya kilafa. Terus juga, ini, apa, Jakarta Charter. Oh, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Itu itu masuk, masih masuk dalam simpul itu. Masuk, dan sekarang ini kan kita lihat, kenapa di Indonesia itu kok gampang. Karena kan tingkat pendidikan di daerah itu kan juga, ya bisa dibilang kan kurang baik ya. Lalu kemudian juga ekonomi, faktor ekonomi. Mereka kan banyak dijanjikan, apabila kalian ikut kami, kalian akan hidup lebih sejahtera dan lain sebagainya. Faktanya tidak. Tidak gitu kan. Justru itu seharusnya, apa, dari pihak pemerintah gitu ya, juga banyak memberikan lecturing, pembelajaran kepada masyarakat. Bahwa kalau kalian ikut aliran-aliran seperti itu, bukan menjadikan kalian itu sejahtera. Tapi kan masalahnya begini Pak Kohar, yang saya alami nih, saya sendiri alami, ketika kita bicara bahwa kalian gak usah lah ikut yang urusan radikal-radikal. Loh kok ibu mengatakan itu radikal. Kita ini kan beragama yang benar. Jadi, cara berpikir bahwa apa itu agama yang benar itulah yang harus kiai-kiai dan para pemuka agama ini memikirkan bagaimana nih generasi penerus kita memahami yang benar-benar itu yang cinta tanah air dan apa tuh harusnya semakin dikembangkan. Jangan terus mereka pikir bahwa apa yang diajarkan oleh kaum radikal itulah yang benar gitu. Dianggap orang seperti saya yang walaupun sholat lima waktu masih dibilang belum benar gitu. Karena simbol-simbolnya tidak memperlihatkan itu ya. Simbol-simbolnya tidak memperlihatkan itu. Jadi, ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi ini, lalu kemudian tadi ibu menyarankan agar terjadi kolaborasi, bukan hanya tunggal dari. Nah, ini kan faktanya kan pekan depan adalah, atau pekan ini, minggu ini adalah pelantikan Presiden. Pelantikan periode kedua Presiden Jokowi dengan wakilnya Pak Maruf Amin sudah terpilih. Nah, apa ini yang paling penting untuk segera diwaspadai supaya ini tidak akan terulang kepada siapapun. Dan hal yang harus diwaspadai sehingga bukannya tidak terulang. Jadi, semua apa yang akan kita kerjakan ini bisa smooth, mulus ke depan. Saya rasa satu hal yang penting adalah bagaimana koordinasi antara aparat keamanan, aparat intelijen itu ditingkatkan. Lalu, sistem kerja yang memang bisa lebih baik untuk SOP tadi. Dan juga, kita juga jangan sampai terbaca lah. Terbaca maksudnya? Terbaca oleh pihak sana gitu. Jadi, maksud saya itu harus strateginya betul-betul bagaimana sistem pengamanan itu disusun sedikian rupa sehingga tidak bisa juga dipelajari oleh lawan. Itu saya rasa memang bukan suatu hal yang mudah. Tetapi hal ini mau tidak mau harus dilakukan. Dan menurut pandangan saya juga tadi, saya ingin sedikit menyenggol soal ISIS. Boleh ya Pak Kohar? Ya, silakan. ISIS ini kan sekarang ini kan semakin menurut Pak Kohar tadi ambiar ya. Nah, ini kan tersebar ada yang di Filipina dan di mana-mana ya. Di ASEAN. Di Asia ya. Nah, kalau kita lihat Filipina itu kan sudah semakin kencang terhadap ini. Jangan sampai terus mereka menyeberang ke kita. Oleh karena kita di perbatasan, di mana-mana itu harus diperkuat. Sehingga jangan masuk seperti itu. Karena kan mereka ini kan masuknya itu kan pelan-pelan. Jadi masuknya itu, makanya kita itu harus menyiapkan aparat keamanan maupun prajurit TNI belajar ilmu sosiologi. Pendekatannya itu bukan tunggal gitu ya? Bukan tunggal, bukan militeristik. Bukan hanya militeristik, represif ya. Tetapi juga ada pendekatan sosial budaya. Kenapa itu sangat penting juga? Sangat penting karena ISIS masuknya dari sosial budaya. Mereka kan masuk dari seolah-olah memberikan tunjangan pendidikan, harapan, dan lain sebagainya. Dan mereka sangat mempelajari sekali kok. Budaya orang Sulawesi gimana? Kalau mau masuk Sulawesi, budaya orang Jawa gimana? Kalau mau masuk Jawa, kita jangan kalah. Jadi intinya di situ pendekatan bukan satu tunggal. Karena kenapa saya tanyakan begini? Karena kan kita tahu Presiden kita, Pak Jokowi, itu kan mudah sekali hobi selaw selfie. Ya, Pak Jokowi memang sangat dekat dengan masyarakat. Ya, bagus sih itu. Apakah itu perlu dikurangi? Ya, penjagaannya saja ya. Penjagaannya saja ya. Penjagaannya saja itu diperketat. Dan juga mungkin ada pendekatan sebelumnya. Kan masalahnya ini kan kalau ada Presiden mau datang, tentunya ada tim advance. Ya, betul. Deteksi dini itu ditingkatkan. Deteksi dini, ya. Lalu aparat intelijen keamanan yang di Polri itu bekerja sama juga dengan Kominda, gitu ya. Di daerah. Kominda itu melakukan satu pendekatan-pendekatan terhadap unsur-unsur pimpinan agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya setempat. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi jangan lupa kita bisa tetap jumpa pekan depan dengan tema berbeda atau bahkan mungkin masih sama. Dan dengan sosok yang juga mungkin sama, mungkin berbeda pula. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami baik di Youtube, Facebook, maupun medcom.id. Saya mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih.